Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, gimana nih keberanian hari teman-teman semua Semoga selalu sehat dan bahagia selalu Amin Seperti biasa, jadi hari ini aku mau share lagi Aktifitas aku di rumah Sebagai seorang yang berumah tangga Dan untuk Aktifitas kali ini diawali Dengan menjemur kasur Jadi Alhamdulillah untuk cuaca hari ini Panas ya, cerah banget Cuaca di tempat teman-teman semua Apa kabarnya nih Hujan atau sama nih Sama juga kayak di tempat aku Tadi udah beres untuk Jemur kasur, dibawa keluar ya teman-teman Aku jemur di atas terlas aja ya Soalnya disitu juga udah lumayan panas gitu Ini aku mau lanjut buat bersihin kaca ya teman-teman Soalnya kaca ini udah kayak banyak debunya Terus kekusan-kusan gitu Dan sebenernya udah dari kemarin gitu loh teman-teman Aku tuh pengen bikin konten Bersihin kaca jadi dipulin kayak gitu Cuman karena kemarin ya banyak kegiatan lain gitu lah ya teman-teman Jadi baru hari ini gitu Untuk aktivitas kali ini Bersihin kaca terus kayak bersihin meja lap-lap kayak gitu lah teman-teman Untuk bagian dalam udah beres Ini saya terusin bagian luar ya teman-teman Kalau untuk bagian dalam sih gak terlalu kotor gitu ya teman-teman Tapi untuk bagian luar itu kayak banyak debu nempel gitu Terus ada kayak kusam-kusam gitu Jadi sering di apa namanya Dissentuh-sentuh gitu loh teman-teman sama anak-anak Oh iya sebelumnya mau ngucapin Terima kasih nih buat teman-teman nih Udah bersedia untuk mengklik video aku Mudah-mudahan kalian suka ya Dan nonton videonya sampai habis juga Oke untuk bagian bersihin kaca luar dan dalam Udah beres ya teman-teman Cuman gak keseluruhan Kalau bagian kamar tadi gak aku record ya Jadi tekut bosan kayak gitu lah teman-teman Jadi kelamaan Terus lanjut tadi bersihin meja juga Dan ini saya juga terusin Untuk bersihin bunga-bunga ya teman-teman Jadi ini banyak debunya kayak gitu Soalnya jarang juga sih ya teman-teman Jadi saya tuh jarang bersihin bunga kayak gitu Terus ini juga di belakang foto ya Jadi banyak kayak debu gitu lah Tapi gak tau juga dari mana ya teman-teman Padahal ini kan ketutup gitu ya sama fotonya Tapi belakangnya tuh jadi banyak kayak debu Terus ada apa itu Banyak yang nempel kayak gitu Jadi ini saya juga bersihin bagian fotonya ya teman-teman Karena memang untuk aktivitas hari ini sih Jadi gak ada yang terlalu gimana gitu ya Jadi cuman ya bersih-bersih seperti ini aja Ini di Alhamdulillah agak sedikit Nyantai gitu lah ya teman-teman Jadi gak terlalu sibuk apa-apa gitu Dan ini saya terusin aja buat sapu-sapu Untuk bagian ruang tamu terlebih dahulu ya teman-teman Jadi ini tadi kayak banyak debu nempel Yang bekas dari tembok Terus sama dari pingkai foto juga Jadi lumayan kotor gitu lah ya teman-teman Makanya tadi sebagian kalau untuk bunganya Saya bersihin di luar Karena itu jadi banyak kotoran gitu lah ya teman-teman Oke ini saya lanjutin Jadi masih dalam membersihkan bunga ya teman-teman Ini untuk di ruang tipi Jadi ada tiga bunga Tiga bunga plastik Yang saya pasang di dinding Kayak gini ya teman-teman Cuman kalau untuk bagian ruang tipi Bunganya ini jadi gak terlalu banyak debunya Soalnya kan kemarin-kemarin Sebelum dipajang disini Jadi bunganya tuh saya simpan di lemari kaca teman-teman Ini terlalu banyak debu yang nempel Cuman ini saya sekalian bersihin aja ya teman-teman Jadi supaya lebih bersih juga Terus disini saya juga bersihin Atau lapin meja yang ada disini ya teman-teman Ini awalnya sih ini cuman Apa namanya di meja tipi ya teman-teman awalnya Cuman karena tipinya saya tempel aja di dinding Ini gak dipake apa-apa ya Cuman saya taruh aja Apa namanya Ini speaker aktif kayak gini ya teman-teman Nah kalau bagian meja ini lumayan berdebu banyak Gitu teman-teman Tebal banget debunya Terus kayak kotor-kotor gitu Makanya saya lapin juga ya Jadi ya lumayan gitulah Daripada diem gitu loh teman-teman Jadi kerjain yang ada aja di rumah gitu Dan bingung juga nih Mau nyari kegiatan apa gitu hari ini di rumah Sekalian bikin video juga kan Nah lanjut disini Saya juga mau nyetrika baju sedikit ya teman-teman Jadi Kalau udah numpuk Jadi kayak males kayak gitu teman-teman Jadi ini baju yang kemarin aku cuci Terus sama 2 hari kebelakang Kayak gitu Sebenernya gak terlalu mood gitu loh teman-teman Untuk nyetrika hari ini Cuman karena gak ada kegiatan lain gitu ya Jadi ya udahlah Kerjain apa yang memang perlu dikerjain gitu Soalnya kalau nyetrika biasanya Bawahnya itu kayak mager banget gitu loh teman-teman Jadi ya Allah aku paksain aja hari ini gitu Mumpung gak ada kegiatan juga kan Jadi ada sedikit Udah waktu luang kayak gitu Nah jadi ini tuh masih ada baju pas suami ya teman-teman Ini yang kemarin belum sempet disetrika juga Cuman ada beberapa aja ya Jadi gak terlalu banyak Ini yang kebanyakan tuh baju anak aku yang paling besar ya teman-teman Soalnya kan dia tuh paling banyak ganti baju Dari mulai baju seragam sekolah Terus baju muslim buat ngaji gitu teman-teman Terus baju sama buat siang gitu ya Jadi kayak beda-beda gitu lah Bajunya nyesuaiin juga teman-teman Kalau misalkan sore dia pakai baju muslim ya Sekalian kan buat ngaji Kalau siang biasanya pakai baju buat sehari-hari aja Kalau untuk aku sih ini ada beberapa biji aja teman-teman Yang perlu disetrika Jadi ini dari mulai celana Terus ada baju ada beberapa gitu ya Kalau gak salah ada lima potong gitu lah Kalau untuk aku gak terlalu banyak juga Jadi kebanyakan disini sih memang bajunya anak-anak ya teman-teman Dari mulai anak aku yang paling besar Terus sama yang kecil juga Jadi kalau aku pribadi sih ya teman-teman Mending nyuci satu ember gitu loh Daripada harus nyetrika Bawahnya kalau bisa milih gitu loh teman-teman Jadi kalau aku sih untuk nyuci Jadi gak terlalu merasa terbebahnya Atau apa meskipun banyak gitu loh teman-teman Karena enjoy-enjoy aja lah ya Tapi kalau untuk nyetrika itu Bawahnya mager banget loh teman-teman Kalau bisa pengen nyuruh orang kayak gitu Cuman ya sayang aja lah Kalau masih bisa dikerjain sendiri Ngapain gitu lah nyuruh-nyuruh orang ya teman-teman Lumayan kan Eh ngirit uang Jajan juga Oke ini masih dalam nyetrika baju ya teman-teman Ini udah bagian kayak anak aku Si yang paling kecil ya Dan ini juga lumayan banyak gitu loh teman-teman Jadi disini kebanyakan bajunya anak-anak Ketimbang sama baju mamahnya ya Dan gak terasa ini udah mau Ya 4 sore aja ya teman-teman Untuk nyetrikanya Udah keres juga Jadi untuk nyetrika tadi Mbutuhkan waktu 2 jam ya teman-teman Jadi tadi dari mulai jam setengah 2 ya Kalau gak salah Ini mau saya beres-beresin juga ya Bekas nyetrika tadi Jadi biar enggak berantakan juga ya teman-teman Dan disini juga saya mau Nge-enggetin kosur dulu Karena ini juga udah cukup sore ya teman-teman Jadi takutnya kosurnya malah dingin lagi kayak gitu Alhamdulillah untuk kasur udah kejemur ya teman-teman Setrikaan juga udah beres Dan habis ini juga aku mau lanjut Buat mengkatin jemuran baju di atas ya teman-teman Alhamdulillah jemurannya udah pada kering semua Oke teman-teman mungkin cukup disini saja Aktivitas kali ini bisa aku share Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semua Dan mudah-mudahan juga ada sedikit manfaat Yang bisa diambil dari video sederhana ini Dan aku mau ucapin terima kasih juga nih Buat teman-teman yang mungkin masih ada ya Yang masih menonton sampai detik ini Mudah-mudahan kalian sehat selalu Dan ini mudah-mudahan juga dalam setiap urusannya Dan buat teman-teman yang belum bergabung Atau yang baru menemukan channel aku Bisa klik subscribe-nya ya Akhir kata dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax